Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Jawa TKI apa kabar semuanya semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa'ala amin ya rabbal alamin sore hari ini saya mau berangkat kerja dan dia menuju ke tempat kerja bikin video ya karena belum bisa bikin video sama teman-teman lain seperti Kang Jaini Abuy dan juga Jaya kemarin Kang Jaya sempat ngajak juga tapi sayangnya sibuk jadi sekarang saya mau bikin videonya sendiri ya sambil menceritakan pengalaman kerja di Arab Saudi ya dan saya bikin video ini bukan mau ngeluh sama kerjaan atau menyinggung orang lain ya tapi saya mau menceritakan bagaimana kita bekerja di Arab Saudi itu ya Jadi jangan sampai memikirkan enaknya saja dan banyak uang akan tetapi dibalik itu ternyata kerja di Arab Saudi itu sungguh sangat harus benar-benar ekstra kuat dan sabar ya memang kita kerja dimanapun mau di Indonesia mau di Arab Saudi mau di mana pun kita bekerja pastinya nggak ada kerjaan yang enak ya tapi di video kali ini saya membahas supaya ada gambaran ya bagi teman-teman para calon-calon yang mau bekerja ke luar negeri khususnya ke Arab Saudi ya dan juga mungkin ini menjadi gambaran bagi teman-teman yang yang punya keluarga di Arab Saudi pokoknya teman-teman terus videonya jangan lupa bagi yang belum berlangganan silakan subscribe dulu biar saya makin semangat untuk membuat video berikutnya sekarang lagi berada di daerah pas Solyah 2 nih teman-teman nih ya biasa tinggal lurus ke sana ke tempat kerja ya sambil olahraga nah kita lanjut misalkan kita punya keluarga di Indonesia apalagi misalkan orangtua disini ya lagi bekerja eh kita itu jangan memikirkan bahwa di Arab Saudi itu enak dan gampang mencari duit kemungkinan keluarga teman-teman enggak cerita ya tentang pahitnya kerja di Arab Saudi terutama bagi para pekerja wanita teman-teman atau TKW ya tenaga kerja wanita itu terkadang mengerjakan pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh laki-laki orang sini kan nyuruh nggak lihat situasi dan kondisi ya misalkan geser-geser korsi bersihin tempat tidur bersihin atap bersihin lemari lemari disini kan gede-gede itu kan seharusnya laki-laki ya yang mengerjakan pekerjaan seperti itu nah disini Hai asisten rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan tersebut sedangkan misalkan eh anak-anaknya di Indonesia menghambur-hamburkan duit ya kiriman dari orang tuanya nah jadi janganlah seperti itu karena orangtua disini itu kurang tidur kurang istirahat kurang piknik juga karena TKW itu nggak bebas seperti tenaga kerja laki-laki disini kalau saya dulu meskipun baru disini tapi bebas keluar bisa cari teman sesama Indonesia ya kalau perempuan itu susah teman-teman dan ini pun mungkin jadi gambaran bagi para calon-calon TKW ya tenaga kerja wanita yang mau bekerja ke Arab Saudi belum ditambah dengan sifat majikan yang keras disini ya ada yang lebih ngeri lagi teman-teman kemungkinan istrinya berangkat ke Arab Saudi ya terus suaminya di Indonesia tidak bisa memanfaatkan uang tersebut uang hasil dari si istrinya ada yang lebih ngeri lagi mungkin malah dipakai nikah lagi ya kawin lagi di Indonesia hasil dari gerif bayahnya seorang istri di Arab Saudi beda lagi kalau misalkan eh si suaminya di Arab Saudi istrinya di Indonesia itu beda lagi karena seorang suami memang harus tanggung jawab ya menjadi pemimpin keluarga itu menapkati keluarga anak dan istri di rumah seperti itu selanjutnya pengalaman kerja saya ya saya bukan mau ngeluh sama kerjaan tapi kerjaan saya saat ini itu lumayan sibuk teman-teman kerja eh pulang kerja jam 12 malam kadang lebih jam setengah satu baru pulang karena saya bekerja di restoran pokoknya dikerja di restoran itu paling cepat paling badri atau juga paling awal ya tapi ini ada ini dulu nih jalannya kemana nih paling cepat jam 12 teman saya juga yang kerja di restoran di burger itu jam 1 itu masih di tempat kerja Nah saya jam 12 pulang mandi makan tidur jam 2 jam 8 jam 8 pagi harus sudah ini lagi ya aduh jalannya sempit teman-teman karena ada perbaikan nih jam setengah satu harus eh jam 8 pagi harus sudah bangun dan berangkat kerja jadi waktu istirahat itu jam 2 pagi baru tidur subuh bangun lagi paginya mengantar para jemaah misalkan ziarah sekitar bawah di Madinah ke sekitar Madinah sorenya misalkan mengantar para jemaah berbelanja dan lain sebagainya jadi waktu istirahat itu lumayan sempit ya kurang tidur tapi kalau mengantar para jemaah mah enak ya meskipun misalkan malam mengantar jemaah untuk tahajud di masjid misalkan saya enggak tahajud tapi ya setidaknya gitu ya kalau kita ikhlas cepat pahala Insyaallah sekarang mau nyeberang dulu nih ini arah ke airport nih teman-teman nih kesana dan arah ke Madinah juga ini namanya Sare Sitin ya Nah sekarang udah lampu merah namanya itu ini kalau di kita lampu merah kalau di sini ini Isarah ya Nah ini Isarah Oh sekarang lagi ada perbaikan tuh selokan kalau di kita manyah dan kita akan melewati jalur tempat alahraga orang sini sini nih tiap sore tiap pagi itu rame di sini yang berolahraga ya ini nyambungnya ke hadigah daurhandasah teman-teman eh apa taman orang Indonesia itu yang biasa orang Indonesia jualan malam Jumat malam Sabtu tinggal lurus kita belok ke kiri ini langsung ke hadigah daurhandasah tapi ada madam dulu ya terkadang orang sini nggak mau di kamera teman-teman ini juga lagi olahraga nih madam si bapak juga tadinya saya mau beli sepeda nih tapi terkadang kalau pulang kerja itu disuruh bawa barang banyak misalkan pagi berangkat jam 2 pulang terkadang banyak barang yang harus dibawa ke rumahnya pemajikan teman-teman jadi bingung kalau bawa sepeda mudah-mudahan suaranya bagus nih agak sedikit takut juga sih bikin video di tempat umum kayak gini apalagi banyak perempuan teman-teman orang sini itu sensitif banget ya terkadang langsung marah lagi apa ente mau apa apa maksudnya kenapa bikin video terkadang seperti itu bagus kamu balik 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 iya pak iya pak nah sekarang sebentar lagi mau nyampe ke tempat kerja terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat obrolan ringan saya ya terima kasih juga bagi semua teman-teman yang sudah berlangganan yang selalu setia menonton ya selalu komen ya terima kasih banyak ini yang bisa saya tayangkan di video kali ini mohon maaf bila ada kesalahan wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati